Kedekatan emosional antara Lesti Kejora dengan Rara Lida, memang tak perlu dipertanyakan lagi. Sama-sama menjadi pentolan terbaik ajang dangdut Indosiar, Rara Lida dan Lesti Kejora terlihat bak kakak beradik selama ini. Bahkan Rara Lida menjadi salah satu jebolan Indosiar yang cukup peduli dengan kehidupan Lesti Kejora. Terbukti, Rara Lida begitu tidak senang ketika Lesti yang sudah dianggap kakak olehnya disindir oleh pihak lain. Bukan hanya kiasan saja, hal itu sempat terjadi kala Lesti Kejora disindir oleh Kiki Saputri saat merosting artis lain di acara Indosiar beberapa bulan yang lalu. Di saat penyanyi lain tertawa senang ketika Lesti disindir, Rara Lida malah memasang wajah kesal menyaksikan kejadian itu. Lesti Kejora yang tengah jatuh sakit saat ini, tertanya juga sudah terdengar di telinga wanita yang bernama lengkap Tiara Ramadhani itu. Pada awak media, Rara mengatakan ia akan berusaha untuk meluangkan waktu menjengguk Lesti Kejora sembari bersilaturahmi di kediaman Leslar bulan Ramadhan ini. Ia juga meminta maaf karena belum sempat membesuk ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut. Rara Lida juga menambahkan, beberapa hari ini ia sudah sangat berniat untuk menjengguk Lesti, namun karena kesibukan dan pekerjaannya yang cukup padat, terpaksa hal itu ditunda dulu. Namun, meskipun begitu, Rara Lida mengaku sudah menghubungi Lesti Kejora untuk menanyakan kondisinya saat ini. Pada kesempatan yang sama, Rara menyebutkan bahwa keadaan Lesti Kejora sudah semakin membaik meski masih dalam pengawasan dokter. Penyanyi pemilik lagu pengeran dunia itu juga tak lupa mendoakan agar Lesti Kejora cepat semuh dan bisa beraktifitas seperti biasanya. Selain dari itu, Lesti Kejora menceritakan kondisi yang ia alami pada saat itu. Menurut Lesti Kejora, apa yang ia rasakan saat itu bukan seperti meriang atau demam pada umumnya. Ia mengaku suhu tubuhnya tiba-tiba meningkat hingga tak kuasa menahan tangis karena rasa sakit yang dirasakan. Menurut Lesti Kejora, sebelumnya ia tak pernah merasakan sakit yang demikian. Sebelum dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora terlebih dahulu melakukan tes darah. Mengejutkannya dari hasil tes darah yang ia lakukan didapati ada gejala penyakit tipes. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Rizky Bilar menyebut keadaan istrinya kini sudah berangsur membaik. Pelantun lagu insan biasa itu sudah tampak lahap makan setelah sebelumnya mengalami penurunan kesehatan. Oke udah senyum dia udah bisa makan lahap ya, jadi kemarin itu Lesti sempet drop sampai pingsan, sambung Rizky Bilar. Aktor 27 tahun tersebut menduga sang istri jatuh sakit akibat kelelahan. Pasalnya dalam 5 hari terakhir Lesti sering memforsir kegiatannya. Aktor yang akrab di Sapa Bilar tersebut sempat menganggap apa yang dialami Lesti Kejora tersebut wajar-wajar saja. Pasalnya Lesti kerap mengalami kondisi serupa. Awalnya gue pikir awalnya pingsan biasa, karena dia kan sering blackout, gak sering sih cuma beberapa kali sih. Biasanya ketika diurut, pakein minyak angin pelan-pelan berangsur pulih lagi. Tapi kemarin gak seperti itu, gak tiba-tiba langsung bugar lagi.